Al-Qaridho kawal jannat 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 Sebanyak 3.722 jamah haji asal Sumatera Selatan hingga pukul 18.45 waktu Arab Saudi sudah berada di kawasan Bumi Arafah untuk persiapan pelaksanaan wukuf sebagai puncak ibadah haji Jumat 8 Juli 2022 Jamah haji Sumatera Selatan yang ditempatkan satu maktab di Safwat Al-Sharuk Hotel Sektor 3 Zona Raudoh mulai diberangkatkan pukul 10.30 waktu Arab Saudi atau pukul 14.40 waktu Indonesia Barat Kamis 7 Juli 2022 Secara bertahap diangkut dengan 7 bus yang disiapkan organisasi pemandu jemaah di Arab Saudi mulai dari lantai 1 sampai 19 jarak tempuh dari hotel ke Arafah selama 1,5 jam Kontributor Sriwijaya Pos di Arafah Muhammad Andi melaporkan jemaah haji sudah diperintahkan pihak muasasa untuk bersiap sejak pukul 7 dengan kondisi jemaah haji sudah mengenakan pakaian ikhrab Layanan angkutan dari maktab ke Arafah dilakukan secara bertahap dan perlantai mulai dari lantai 1 sampai 19 Untuk lantai 1 diisi jemaah haji kelota 8 sampai 9 dari Embarkasi, Palembang diangkut pukul 10.30 waktu Arab Saudi dan tiba di Arafah pukul 12 Bagi jemaah haji yang menggunakan kursi roda petugas memberikan prioritas ke bus bahkan disiapkan kedaraan khusus sehingga waktu ketibaan di Arafah lebih cepat Namun, bagi jemaah haji lainnya disiapkan bus kapasitas 50 sampai 60 orang jemaah yang begitu tiba langsung berhenti di depan pintu utama hotel dan saat ini jemaah haji mulai masuk bus Pantauan di lapangan Proses dan tahapan migrasi jemaah haji dari maktab ke Arafah berjalan lancar Jamaah hanya dianjurkan membawa tas kecil dan tas paspor Sedangkan, koper besar ditinggal di kamar masing-masing dengan kondisi terkunci Sekitar pukul 18.45 waktu Arab Saudi Semua jemaah haji sumsel sudah berada di tenda bumi Arafah yang dilengkapi dengan bantal, kasur, dan selimut Sementara dari siaran pers kemenak RI disebutkan Menteri Agama Yakut Holil Khaumah secara detail memastikan jemaah haji terlayani dengan baik selama puncak haji di Arafah Musdalifah Damina